Salam sejahtera, salam satu milisya, terima kasih karena sudah memilih dan setia bersama saya dengan Lihat Channel Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua Baiklah kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua Kesemua penjawat awam termasuk pesera layak menerima bantuan khas keuangan Aidilfitri 2022 meskipun tidak mempunyai status vaksinasi yang lengkap Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabriyakub berkata pihaknya telah mengarahkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam TPPA supaya membatalkan perkara ANAM dalam Pekeliling Bantuan Khas Keuangan Aidilfitri 2022 bertarik 8 April 2022 Ujarnya, pengumuman yang dibuat sebelum ini tidak menyentuh mengenai soal status vaksinasi bagi mendapat bantuan berkenaan Pengumuman awal oleh saya sebelum ini tidak pernah menyatakan sebarang pengecualian bayaran kepada mana-mana penjawat awam mengikut status vaksinasi Ini bagi memastikan bahwa tiada ada penjawat awam atau pesera yang layak menerima bantuan ini daripada tercicir Menurut Perdana Menteri dalam satu kenyataan hari ini Sekian saja dari saya dengan lihat channel Terima kasih karena sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua